Terima kasih 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 dan Kristen juga tidak tertulis berikutnya program kerja bidang ekstrapolikuler yang pertama adalah mengadakan ekstrapolikuler poli untuk siswa SMP dan SMA namun program ini tidak terlaksana dan yang kedua adalah membuat seragam freestyle untuk tiap-tiap school yang dicuci bergeliran oleh siswa program ini tidak terlaksana dari bidang kedai OSIS program kerjanya antara lain belanja rutin yang kedua menjual seragam perlengkapan sekolah dan yang ketiga mendistribusikan batch kelas dan set dasi dan batch SIB siswa program kerja bidang dokumentasi yang pertama membuat laporan dalam bentuk foto video tulisan dalam setiap event SIB dan yang kedua membuat website OSIS program kerja dari bidang majalah atau foto dinding yang pertama mengumumkan event yang akan berlangsung di SIB kedua menampilkan hasil kegiatan yang telah berlangsung dalam bentuk foto atau artikel di mading atau koding SIB kendala-kendala kami hadapi pada masa bab di OSIS periode 2009-2010 antara lain kurangnya kerjasama antara pengurus maupun antara anggota yang kedua kurangnya perencanaan yang matang terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dijalankan oleh OSIS sehingga kegiatan menjadi serba mendadak dan tidak terorganisir dengan baik dan yang ketiga kurang aktifnya masing-masing bidang dalam membuat kegiatan atau event khusus sehingga OSIS tidak berjalan dengan semestinya lalu ada pun perbaikan-perbaikan yang diharapkan akan dapat terlaksana pada pengurus OSIS periode berikutnya yaitu adanya peningkatan kerjasama antar pengurus maupun antara anggota membuat perencanaan secara matang terhadap kegiatan-kegiatan yang akan maupun yang sedang terlaksana dan adanya inisiatif dari masing-masing bidang dalam membuat kegiatan atau event khusus agar OSIS dapat berjalan dengan